Intro Kalimantan Selatan masih kekurangan guru wan tenaga pendidik lantaran ada yang meninggal terkena COVID-19 maupun yang memasuki pensiun. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Wan Kota Sekalimantan Selatan agar menerima guru pengganti atau guru honorer untuk mengisi berbagai jabatan dan kekurangan tenaga pengajar. Kalimantan Selatan masih kekurangan guru wan tenaga pendidik lantaran ada yang meninggal terkena COVID-19 maupun memasuki pensiun. Kabit guru wan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim WTakuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin 16 Agustus 2021 menahkan tahun ini jumlah guru di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas wan kerjuruan di Kalimantan Selatan berkurang lantaran banyaknya guru yang meninggal dunia wan memasuki pensiun akibatnya banyak sekolah yang kekurangan guru wan tenaga pendidik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan Ujar Abdul Rahim mengusulkan kepada pemerintah Kompeten Wan Kota Sekalimantan Selatan agar menerima guru pengganti atau guru honorer untuk mengisi berbagai jabatan di beberapa sekolah dan kekurangan tenaga pengajar. Sehingga guru wan tenaga pendidik dan menangani masing-masing bidang mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar mengajar secara daring tetap terisi wan berjalan dengan baik. Terima kasih. Nah, apalagi dengan adanya pensiun, pensiun ini kan banyak pensiun. Selama setahun ini sampai 100 persen, eh 100 orang yang pensiun. Maka kita untuk beronan-onan-onan memang kita harapkan pembelajar daerah beronan-onan tambahkan guru guru kita. Jadi kita, tenaga kontraknya, untuk menjadi mengejar di rata pendidikan yang berada di SMPK, SMA, dan SMP yang ada di kaunsel. Terima kasih. Terima kasih.